Halo semuanya, udah disini Oke teman-teman, Seven Night Idol Adventure Dan ini buat update maintenance-nya udah selesai ya Nah buat hadiah-hadiahnya Kita bisa claim-claimin di dalam Ya ini udah gue claim sih kebetulan ya teman-teman Dan ini ruby gue jadi 1,9 juta Sebentar lagi mendekati 2 juta Buat bannernya kan ada Colt sama yang hero laba-laba ya Cuman gak tau deh kalo buat yang laba-laba ini bakalan Apa namanya, bakalan meta atau enggak Dan Colt sendiri pun gue juga gak tau bakalan meta atau enggak Ternyata kita tester-tester Dan ini buat AFK stage bentok adalah di 24 ribu Buat update sekarang ya teman-teman ya Dan buat ngehajarnya untuk AFK stage normal Kayaknya gak berubah-berubah Maksudnya gak begitu terhad-terhad banget ya teman-teman Dan ini ada review fitur terbaru Yang mungkin banyak banget yang ditunggu-tunggu sama orang ya Nah ini dia teman-teman nih Tuh Ini udah keliatan ya sekarang ya Damage gue yang tertinggi ternyata bukan Trude kalo di B3 Tapi adalah Regenlyph, High Lord Trudy Dan ya Trude-nya kalo misalnya lebih lama lagi waktunya sih Gue rasa Trude-nya ntar damage-nya bakalan yang paling tinggi Dan selama ini berarti kalo Collator gak salah lah ya teman-teman Emang damage tertinggi ada dipegang sama LK Trude, Rudy, sama Regenlyph teman-teman Tiga hero, empat hero itu adalah top scorer Atau top ranker buat DPS saat ini teman-teman Dan ntar gue coba liatin di konten yang lain Atau bisa diliat dari Chaos Ruin kali ya Nanti Chaos Ruin juga kan sininya ada update-an juga ya Nih buat Chaos Ruin kita ada fitur terbaru Dan ini jadi ada dua tim Kalo ada dua tim kayak gini Apalagi dengan ada buff burn Nambahin damage Ya berarti kita buat nyusuninnya Lebih gampang lagi lah teman-teman Dan ntar gue mau coba-coba juga Buat si Chaos Ruin ini Tapi sebelumnya gue mau gacha Buat banner Colt-nya dulu teman-teman Ini harusnya Colt kan ya Dan ini banner selalu ada terus-terusan ya Untuk yang bannernya For Lord Dan ini gue rasa gak rekomen sih buat digacha Disini ada Tara buat yang gratisan Satu lagi adalah Feng Yan Di antara dua ini Yang paling worth it adalah Gak ada sih Feng Yan palingan deh teman-teman Feng Yan palingan yang oke lah ya Dan gue kayaknya gak tau juga deh Feng Yan juga gak penting-penting banget Gue lebih ke Tara sih Kalau ini sesuai kebutuhan deck aja sih Yang startnya paling kecil Lu gacha buat nambahin hero advance-nya Atau kalau gak Lu ngejar buat codex-nya Aja kayaknya oke teman-teman ya Lu buat codex ya teman-teman ya Antara Feng Yan sama Tara Ini Feng Yan ngambahin defense Sedangkan Tara nambahnya CDM Jadi gue kayaknya buat ngambil Tara-nya doang sih Buat dapetin start CDM aja sih teman-teman Kalau ini kalau bisa emang digacha sih ya Dan berikutnya lagi Ini ada bannernya si Arang Masih berlanjut Dan berikutnya lagi Ada bannernya Colt Nih Colt ya teman-teman ya Ada 2 Kok ini ada 2 sih? Oh Jadi ada 2 biji kayak gitu Ada reward tier 1 per 2 Ada yang 2 per 2 Anjir Ini ada ininya gak sih nih? Terakhir adalah 5 Ini terakhirnya 4 Waduh worth it kayaknya Ini worth it kayaknya Gue sih ngejar cuma sampai B1 doang sih Gue emang mau ngejar buat rerunnya Regen Leaf Tapi bagus banget nih teman-teman Buat rerun Regen Leaf Untuk update saat ini Kita gak ada Nah sebenernya gue coba liatin lagi nih Ini ada premium summon Ada pake gaca-gaca kayak gini nih Pake tiket currency-nya ya Gak ada PT-nya Dan apa namanya Buat premium ini Kita bisa dapatkan nanti dari event ya teman-teman ya Nah kalau buat yang Colt yang ini Gue kayaknya cuma buat ngejar di PT Sampai 200 ribu Dan gue kejarnya B1 lah ya minimal teman-teman Oke berikutnya gue mau coba liatin buat Ini dulu Apa namanya Yang event dulu ya teman-teman Ini eventnya soalnya kita ada yang terbaru nih Ini yang arang kemarin Oke dan yang ini adalah Blacksmith Challenger Pass Kita bisa dapetin Kupon-kupon Biasa Ini bukan dari sini berarti ya Wah gak tau gue asli Itu event dapetnya dari mana ya Buat yang tiket Buat gaca yang di sebelah sini nih Ini gaca yang sebelah sini Lumayan nih teman-teman Rate-nya bakalan naik banget nih Dikali 7 ya ini ya Jadi 0,01 Ya intinya rate-nya nih Lebih gede lagi lah teman-teman Nah let's go Gue mau coba gaca buat cold dulu Tapi gue cuma mentokin Sampai di 200 ribu aja sih Enggak sampai yang Kebanyakan juga Kalau menurut gue Cold ini bakalan tergantikan nantinya Cuma masih lama lah ya Tapi kalau misalnya kalian mau mentokin Di full pitin si cold ini Atau Enggak Itu mah Terserah juga sih Dia harusnya hero yang lumayan worth it lah Dan let's go Kita gaca dulu 300 ribu Gue mau sampai dapetin Coldnya minimal 1 aja Biar dapet 2 nih teman-teman Wih dapet logo Go kill Anjir Wah go kill Lumayan lah Dapet B1 berarti kan Iya Dapetnya lagi Set 6 Oke Wuh go kill 2 biji coy Lagi Gak pencet lagi Set Oke Berarti tinggal 2 lagi ya teman-teman Gue Berikutnya gue iniin aja Sampai 200 ribu lah ya Sampai 200 ribu 200 ribu 200 ribu Ini gue skip-skip aja dulu Set Oke Gue gak mau rugi gue Ini gue udah gak mau rugi lagi lah Gila lumayan soalnya Oke Satu Satu lagi Satu lagi Iya gak dapet ya temen-temen Ya minimal dapet B1 lah ya Kalo udah dapet B1 mah Berasa banget Ini mah Ini kalo kita buat yang bentuk sekarang Kayaknya buat dapetin sampe Apa namanya Sampai tembus star lumayan tinggi Lumayan gampang ya temen-temen ya Ini gue juga dapet udah cold Dan ini gue Gue coba build dulu nih sekalian Abis itu Baru kita review-review Buat si coldnya itu Seperti apa temen-temen Damage meternya kayak gimana Oke temen-temen Si cold udah lumayan terbuild Ini gue ambil opsi Buat dadu Yaitu adalah 300% Eh apa Full critical rate Dan kalo bisa sih Lu kejarnya 4% Sampai 3,6 sih Sayang aja nih gue Karena ya gue masih ngebuild Ngasal dulu aja Dan yang berikutnya lagi Ini buat si cold Gue udah dapet sample level 80 Akurasi juga udah dinaikin Belum maksimal Tapi ya lumayan temen-temen Codex juga jangan lupa Buat diklaim si cold Ini nambahin attack ya Nah let's go Sekarang gue mau coba Ajar dia Buat dipakein Ke push AFK state Yang disini buat posisinya Adalah gantiin Gb Maru ya guys ya Buat gantiin Gb Maru Gue tadi belum liat Buat total damage deh Eh total damage Jadinya gimana 0 DPS total ya Oke Ada regen lift LK Si ini yang B1 Gak begitu tinggi ya Tapi KL yang B5 pun Juga gak tingginya Gak tinggi-tinggi banget Oke kayak gini doang Tower kali ntar ya Bisa diliat ya Apa namanya Buat Buat kontribusi terbaiknya Nah Itu ada dia juga Ada regen lift sih Emang ya Terbaik Code oke Code B aja Tapi ya harusnya Dia bakalan jadi Karakter yang lumayan lah Buat buffer-buffernya Nah ini Oh ya buat posisi Gue masih gantiinnya Buat Gb Maru kan Sebenernya lu bisa buang Untuk si Code ini Nanti ngebuang si Theo Sama ngebuang Wukong Tapi kalo ngebuang Wukong Masalahnya ada di kursnya sih Temen-temen Kalo lu yang pada Gak punya Karakter yang The buff kurs yang bagus Yang mending masih pake Wukong aja Theo nya yang dibuang Terus abis itu Kalo misalnya lu gak punya DPS bagus ya Kalo Theo lu cuma B2 atau B3 Cari aja sama DPS yang Starnya lebih gede lagi Tapi damage nya kira-kira Lebih gede daripada Theo Temen-temen disini Ya kalo misalnya Theo nya B2 atau B1 Mendingan gue diganti Sama Yeonhee sih Bisa sih ya Cuma antara Theo sama Yeonhee Masih gedean damage nya Theo sih Temen-temen Kalo menurut gue Nah buat si Code sendiri Ini buat buffer-buffer juga Pokoknya kayak gini lah Tapi star level nya Kalo bisa emang ditinggin sih Temen-temen Nah berikutnya lagi Gue sedikit mau kasih tau informasi Buat Nanti kita kolaborasi Buat nanti kolaborasi Sama Next Banner ya Karena tadinya kan gue pikir Bakalan ada bannernya Si ini kan Regen Leaf kan Yang pada nunggu-nungguin Si Regen Leaf Dan ternyata Si Regen Leaf ini Kayaknya gak bakal keluar Di periode saat ini deh guys Ini adalah Likir banner dari Mas Jul Yang pertama Adalah bannernya Yang gabungan kayak gitu Disini ada bannernya LK Ada-ada si LK Buat dapet retapnya nanti Ada LK Salim Sama siapa namanya Iris Jadi ini Ini yang belum pada Nge-pull LK Kayaknya worth it Cuma ya temen-temen Apalagi lu Worth it nya tuh Ngejar buat sampe Dapetin bukunya doang Kalo ngejar sampe Di bannernya Cuma biar Mendapatkan karakternya Kayaknya sih bakalan susah ya Toh kita yang di banner Original karakternya aja Susah Apalagi kalo lu Ngejarnya dari situ Dan retapnya Ada tiga biji Itu parah sih Oke next berikutnya Ini ntar bakalan keluar Si laba-laba ini Ini laba-laba Gak ada ya temen-temen ya Maksudnya kalo sekarang kan Masih belum keluar kan Berikutnya lagi Nanti bakalan ada Banner pet Yaitu adalah petnya You Petnya si S ya temen-temen ya Next berikutnya lagi Nah ini dia deh Ntar bakalan ada kolaborasi Yaitu dengan Antara Seven Night Idol Adventure Bersamaan dengan Delicious in Dungeon Oke Ini Delicious in Dungeon Kayaknya udah pada tau ya Anime yang kayak gimana Ntar bakalan gue bahas Di next konten berikutnya Siapa-siapa aja Karakter yang bakalan keluar nanti Dan Update nya kira-kira Kapan temen-temen Buat si Delicious in Dungeon Kayaknya hari Senin deh Pasti ntar di announcement Di hari Senin Oke next berikutnya Karakter yang bakalan keluar Yaitu adalah Bapaknya Rin Yaitu si Ini siapa namanya Aduh gue lupa lagi namanya Bapak-bapak berdaster Lu komentar aja temen-temen Kalo tau sesuatu Tentang hero ini Komentar aja Komentar aja Gue lupa namanya siapa ini Dan yang berikutnya lagi Ini adalah karakter original Dari Seven Night Idol Adventure Gak tau ini siapa Kenalan lah Asli gue gak tau ini siapa Masih belum keluar Masih belum keluar Nanti bakalan ada Nggak sih sebenernya Gue udah tau sedikit Jadi ntar pembahasan Lebih detailnya Tentang next update berikutnya Bakal gue bahas di Next content berikutnya Nah sekarang Gue mau coba liatin lagi Buat review si Colt Kita main-main di Chaos Ruin Oke temen-temen Konten berikutnya Yang bakal gue liatin Yaitu adalah yang Chaos Ruin Dan sekarang ada Dua tim gini ya temen-temen Tadinya gue pikir ada 10 unit Ternyata jadi 15 unit Disini ya Nah terus habis itu Ya lu tinggal susun Preset masing-masing Dan kalau misalnya Lu mau ambil preset gue Sebenernya ini belum Perfect sih Tapi ntar Gue taruh di Komentar Ntar gue pincat Nah buat temen-temen Yang pada mau Dapat pahala lebih Ntar Apa namanya Taruh formasi Yang menurut lu bagus Taruh disitu aja Temen-temen di komentar Caranya adalah Dengan pencet kayak gini Terus kayak gini Terus lu copy information Ntar lu paste Di komentar aja Ntar kayak ada kode-kode gitu Lu share aja Kita coba Formasinya siapa Yang lebih bagus Ntar kita review lagi Di next content berikutnya Let's go Gue cobain pake Team gue yang sekarang Saat ini Ringat 39 Untuk gue ya temen-temen Apa bisa nyontek ya Gue gak liat Bisa nyontek atau gak sih Dan ini musuhnya Bakal kena Oh iya gue lupa lagi Musuhnya bakal Terafliasi sama Damage burn ya Jadi kalau misalnya Dia kena burn Musuhnya Damagenya lebih tinggi lagi Temen-temen Dan sayangnya Disini kita gak bisa Ngeliat buat Damage matter Hanya di AFK state Doang Anjir Berarti ntar kita ceknya Pas di bagian Apa ya Pas di Ini lah ya Apa namanya Dinaik merek content lah ya Baru ntar bakal keliatan Damage siapa yang paling gede Dan ini gue masih bisa bertahan Survive-nya Nice Belum tau bagus atau enggaknya ya Kita lihat nanti Pas di peringkatnya Oke Tim masih bertahan Rata Debuff-debuff kayaknya Udah masuk semua deh Buat Apa namanya Evasion Defense Sampai ketika resist Juga udah gue Udah gue Udah gue update Buset deh Skornya 3-4 Langsung 10 juta Anjir Tau gitu Regalift langsung gue taro disini ya Biar gak mau bazir gitu ya Temen-temennya Gila ini pasti truth ya Ini pasti truth ya Truth B3 juga udah ngacau ya Dan Ini apa nih Ini Final damage When burn enemy Oh oke Mantap Ada langsung tulisan kayak gitunya ya Oke 17 juta Dan ini adalah skor gue Yang pertama adalah 6 juta Yang kedua adalah Sebelah Ya gak tau lah ya Kayak gitu Nah ini Kita lihat peringkat gue Sekarang ada di Ranking Ranking gue Ranking gue apa nih Ranking 16 ya Temen-temen ya Gue masih bisa ada satu time lagi Dan ntar bisa kita coba Di Apa nih Di praktis sih temen-temen Dan oke Kayaknya sampai sini ya Buat review gue Nanti Temen-temen bisa komentar Komentar Buat ngeliat Next Hero Banner berikutnya Dan oke Thank you udah nonton Thank you udah kasih like Saran kritik masukan Atau ada yang mau tambahin Komentar aja temen-temen Thank you sekali lagi Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye